Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini anda berada Jumpa lagi dengan widget trading di kesempatan hari ini Hari Rabu 13 Janu 13 Desember 2023 Di pagi hari ini kita coba untuk mereview dulu satu hari kemarin Sebelum kita memetakan untuk satu hari ke depan ya Bagaimana potensinya Kemudian Pembelajaran apa yang kita bisa petik dari satu hari kemarin Kita perkirakan pergerakan akan seperti ini Jadi kalau kita lihat di satu hari kemarin dengan pemetaannya Kita perkirakan akan terkoreksi di kisaran 1997 ya Atau berada di area uji 1990 Kenapa kita bisa menempatkan posisi 1990 ya tentu pertimbangannya adalah koreksi Kita manfaatkan koreksi hingga di area target 1997 ya disitu ada resisten Kemudian Kita juga menempatkan target berikutnya Mendekati resisten di atasnya Kemudian di pergerakan awal sempat akan bergerak naik Kemudian koreksi sedikit ke bawah Dan akhirnya flash di Dan akhirnya flash di Kira-kira di jam Kira-kira di jam Berapa ini ya Jam delapanan ya Kalau kita amati Dari pergerakan yang ada ya Ini bergerak sempat bergerak naik Hingga mendekati area targetnya ya Meskipun kurang sedikit Di 1996.71 Sementara kita menempatkan target di 1997.02 Tinggal sekian Kurang sekian ya Yang jelas Di area ini Juga menjadi area ujinya Area target itu menjadi area uji Kemudian target berikutnya juga menjadi area ujinya Sudah kita sampaikan berulang kali Ketika berada di targetnya Atau mendekati target Maka perhatikan Karakteristik candle yang terbentuk Kemudian Bandingkan dengan Candle-candle sebelumnya Kalau punya pengaruh yang signifikan Ada petunjuk yang lebih signifikan Kita bisa Jadikan sebagai Acuan untuk Memperkuat Analisa terbarunya Dari sini kita lihat Ada rejeksi yang Sangat panjang ya Rejeksi ya bahkan Rejeksinya lebih dari Ukuran bodinya Tentu punya pengaruh yang signifikan di sana Berada di area Target atau berada di area resisten Kemudian memantul Berikutnya Mencoba kembali Menekan Hingga Di kisaran 18 19 89 Ditolak kembali Sehingga Dari sini Kelihatan Pergerakan merah Sudah akan Mendominasi Sampai di mana Tentu sampai di area Supportnya di sana Bagaimana dengan posisi Sailnya Mengingat ini sudah Cukup malam Kita juga bisa Mempertimbangkan Dari sisi waktunya Ya di atas Jam 11 Kita bisa Tutup Untuk posisi Yang belum tersentuh Karena Ber Ya berhubungan dengan Waktu yang Segera Berganti Ya sesi Eropa yang Segera Berakhir Maka Biasanya Tinggal Eropa Tidak ada Pergerakan yang Terlalu signifikan Di sana Sehingga Dari Waktu yang Ada Kita bisa Memanfaatkan Atau justru Kita menghindari Di Zona-zona Atau di area Yang Berpotensi Akan terjadi Sideways Atau konsolidasi Sehingga Ditutup Hanya berada Di area Supportnya Ya Tidak ada Pergerakan Yang lebih Signifikan Perlu Dicatat Meskipun Demikian Bayer Sempat Meski Demikian Bayer Sempat Bergerak Mendekati 1.997 Dan Ditolak Dengan Sangat Kuat Satu Posisi Hanya Dapat Satu Target Yang Jelas Sudah Lebih dari Cukup Tentunya Meskipun Tidak Maksimum Seperti Hari-hari Sebelumnya Kalau Kita Lihat Dari Time Frame Daily Kalau Kita Lihat Dari Time Frame Daily Satu Satu Hari Kemarin Ditutup Dengan Bearish Sebagai Dominanya Tetapi Dengan Momentum Yang Sangat Kecil Artinya Ada Kekuatan Momentum Yang Berkurang Dari Bearish Kemudian Bayer Menekan Hingga 1.996 Itu Artinya Hari ini Berpeluang Akan Bergerak Naik Ada Peluang Yang Lebih Besar Untuk Bergerak Naik Mendekati 1.996 Kembali Kemudian Dari Sisi Low Di bawah Dari Sisi Low Juga Demikian Seller Mencoba Bergerak Lebih Jauh Tetapi Hanya Di Ditolak Atau Hanya Berakhir Di 1.997 Sementara Di Satu hari Sebelumnya Lebih Rendah Dengan Demikian Secara Visual Kalau Kita Amati Dari Karakteristiknya Maka Kekuatan Bearish Sudah Mulai Berkurang Kita Masuk Ke Time Frame H1 Untuk Memetakan Satu hari Kedepan Kira-kira Kemana Sekalipun Ini Masih Berada Di Area Konsolidasi Tentu Kita Juga Nanti Akan Menggambarkan Kira-kira Potensinya Yang Lebih Dominan Kemana Kita Kita Coba Untuk Minta Bantuan Dari Time Frame Yang Lebih Besar Untuk Bantuan Informasinya Di Time Frame Yang Lebih Besar Di H4 Ini Kita Coba Untuk Tarik Garis Sehingga Nanti Ada Gambaran Walaupun Hanya Kecil Setidaknya Ada Gambaran Di Sana Oke Dari Time Frame H4 Ini Berada Di Wilayah Koreksi Dan Berpeluang Akan Kembali Bergerak Naik Dari Time Frame H4 Berpeluang Akan Bergerak Naik Sehingga Setidaknya Untuk Memitakan Di H1 Nanti Kita Akan Juga Pertimbangkan Di Time Frame H4 Tadi Karena Di D1 Juga Berpeluang Akan Bergerak Naik Maka Kita Coba Untuk Mengarahkan Pandangan Kita Ke Arah Atas Nanti Kita Akan Uji Ketika Dia Bergerak Naik Sampai Dimana Kita Nanti Akan Coba Lebih Detail Membacanya Sementara Dari Sisi Support Kita Tandai Dulu Di Area Support Kita Tandai Dan Di Atas Juga Kita Tandai Di Sana Berada Di Area Konsolidasi Memang Kita Akan Fokuskan Ke Atas Hanya Saja Kita Akan Uji Juga Di Area Level Level Nah Sekarang Berada Di Area Disini Kita Manfaatkan Peluang Naiknya Dulu Peluang Naiknya Dulu Kita Manfaatkan Dengan Menempatkan Posisi Menempatkan Entry By Di Kisaran 1 9 8 6 Baik Kita Tempatkan Di 1 9 8 6 Poin 81 Dengan Target Nanti Mendekati Puncaknya Ya Kita Tempatkan Disini Untuk Target Yang Terdekat 1 9 9 3 Poin 12 Berikutnya Jika Di Area Ini Nanti Ternyata Ada Momentum Yang Sangat Kuat Bahkan Menembus Dengan Kekuatan Yang Lebih Besar Kita Menempatkan Target Berikutnya Di Kisaran 2000 Ya 2000 Turunkan Sedikit Oke Kita Menempatkan Target Di Angka 2000 Target Yang Kedua Kita Tempatkan Di Angka 2000 Poin 01 Sementara Untuk Area Jenuh Hari Ini Kita Perkirakan Berada Di 2007 Ini Area Jenuh Jual Belinya Kita Tempatkan Di 2007 Sementara Dari Sisi Bawah Dari Sisi Bawah Kita Menempatkan Cell Di 1974 1974 Oke Kita Menempatkan Posisi Cell Di 1974 1974 Poin 76 Kemudian Kita Akan Target Di Target Yang Terdekat Kita Tempatkan Di 1968 Kemudian Lewat Di Sana Kita Akan Kembali Mencari Target Yang Potensial Berikutnya Yakni Di Kisaran 1960 Sementara Untuk Jenuh Untuk Jenuh Jual Kita Perkirakan Di 1951 Kita Coba Untuk Perbesar Biar Lebih Terlihat Di Sana Oke Target 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 Terdekat Kita Tempatkan 1968 1968 1968 Poin 14 Oke Kita Text Lagi Di Target Yang Pertama Di 1968 68 Poin 14 Selanjutnya Di Target Yang Kedua Kita Tempatkan Di 1960 1960 1960 Poin 93 Kemudian Tadi Di Area Jenuh Kita Tempatkan 1951 Area Jenuh Di 1951 Nah Simulasinya Seperti Apa Kita Coba Tandai Dulu Untuk Yang Area Jenuh Dengan Warna Yang Lebih Terang Demikian Juga Yang Di Bawah Kita Tandai Area Jenuh Dengan Warna Yang Terang Sebagai Bentuk Kehati Hatian Kita Simulasikan Ketika Di Pergerakan Ketika Nanti Bergerak Naik Maka Akan Kira-kira Mendekati 1993 Kemudian Akan Terkoreksi Kembali Setelah Itu Berpeluang Akan Kembali Naik Tentu Dengan Catatan Di Dua Area Ini Nanti Kita Uji Apakah Dia Menembus Atau Tidak Nah Kira-kira Seperti Ini Target Ini Pun Sama Ketika Nanti Ditembus Akan Mendekati Area Jeduh Sementara Ketika Di Pergerakan Ini Tidak Sampai Menembus Posisi Resisten Dia Bisa Bergerak Turun Kita Akan Simulasikan Kira-kira Ketika Dia Break Di Sana Maka Akan Terkoreksi Kembali Ada Kemungkinan Akan Lebih Rendah Kemudian Terkoreksi Kembali Setelah Itu Ketika Tidak Mampu Menembus Area Support Support Ketika Tidak Mampu Menembus Area Support Maka Berpeluang Akan Kembali Turun Kira-kira Seperti Ini Bahkan Bisa Mendekati Target 2 Atau Di Area Jenuhnya Simulasinya Kira-kira Seperti Ini Nanti Kita Uji Lagi Sekali Di Area Target Ini Nanti Kita Jadikan Sebagai Area Uji Kalau Di Atas Bisa Jadi Resisten Kalau Yang Di Bisa Menjadi Support Yang Terdekat Selalu Diamati Di Area Ini Adakah Petunjuk Dia Akan Lebih Kuat Atau Justru Lebih Lemah Nanti Kita Amati Pergerakan Yang Terakhirnya Kita Bandingkan Dengan Historinya Dari Situlah Nanti Kita Akan Dapat Petunjuk Kira-kira Potensinya Lebih Cenderung Kemana Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Hari Ini Dan Bisa Konsisten Profit Kita Maksimum Juga Hari Ini Tentu Untuk Bertahan Dalam Trading Membutuhkan Satu Kesabaran Kehatian Dan Disiplin Yang Tinggi Terima Kasih Selamat Pagi Sampai Ketemu Di Lain Waktu Assalamualaikum Warah Salam Profit Dua Arah